Hey everyone, welcome back! Seperti yang kalian lihat di judul, kalau hari ini aku mau nge-review salah satu lip produk baru dari Madam G yaitu Madam G Magnific Lip Crayon Satin Jadi kemarin itu, aku sempat gak mau nge-review ini di Youtube karena aku gak dapet semua shadenya lengkap tapi aku dapet informasi kalau itu bakal restock Terus aku sempat voting juga di guestory aku dan ternyata hasilnya itu lebih dari 80% kalian request untuk tetap bikinin review lip crayon ini di Youtube Jadi kalau kalian udah penasaran sama lip crayonnya Madam G ini Jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe ke channel ini kalau belum Kalau udah, yuk kita langsung kupas dan tes aja lip crayon dari Madam G Jadi guys, itu dia sedikit overview produknya Jadi untuk lip crayon ini sebenarnya ada dua versi Satu versi matte, satu lagi versi satin Karena aku pribadi tuh lebih suka finish yang lebih satin daripada matte karena bibir aku kering Makanya aku lebih prefer untuk review yang satin finish ini Pertama, aku akan review packagingnya Madam G Lip Crayon ini Kalau kalian beli satu-satu warna, kalian akan dapet box kayak yang di tangan aku sekarang ini Tapi kalau misalnya kalian beli satuan, itu gak dapet box Lip crayonnya itu dibungkus sama plastik press Seperti biasa ya, kayaknya produk Madam G itu selalu kayak gitu Dan di plastik pressnya itu udah ada keterangan Di ingredient, di produksi di mana, distributornya siapa Itu semua keterangannya ada di plastik pressnya Jadi kalau misalnya kalian pengen baca, kalian harus baca dulu sebelum dibuka Untuk packagingnya sendiri, seperti namanya Lip Crayon Jadi dia bentuknya tuh kayak pensil Dan ini terbuat dari plastik Jadi walaupun bentuknya itu kayak pensil Tapi kalau misalnya kalian mau keluarin lip produknya Itu kalian tinggal puter aja di bagian bawahnya Untuk tutupnya sendiri, dia juga terbuat dari plastik yang transparan Tapi dia bukan plastik mica, dia kayak plastik botol gitu Jadi yang agak lunak Jadi kalian bisa langsung ngeliat warna dari Lip Crayonnya masing-masing Untuk warna dari packaging Lip Crayonnya ini Juga merepresentasikan warna dari Lip Crayonnya Dan untuk keterangan chatnya Kalian bisa temukan di bawah Lip Crayonnya Menurut aku sih untuk packagingnya oke-oke aja Cuman aku nggak tau kenapa Lip produknya itu kayak suka keluar dari tempatnya Jadi aku sempat baca review di Shopee Kalau temen-temen yang beli produk ini Dan terima barangnya tuh lipsticknya tuh kayak pada keluar gitu dari tempatnya Jadi dia kayak berantakan dan nggak bisa dipakai Terus kemarin aku sempat beli satu shade dulu Untuk nge-review di Instagram Dan ternyata punya aku nggak, aku udah happy banget Tapi waktu aku beli warna yang lainnya Itu tuh aku kebagian juga Yang isi lipsticknya tuh keluar dari tempatnya Jadi punya aku ini Kalau kalian ngeliat yang shadenya 505 Itu pasti akan lebih jorok dibandingkan yang lain Karena dia tuh isinya keluar pada saat pengiriman Oke kita lanjut ke shadenya Jadi untuk Madame G Magnific Lip Crayon Satin ini Ada 8 shade Dan sebelum aku jelasin satu persatu Seperti biasa Aku akan kasih swatch dan try onnya dulu Di video yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Do you love again? Do you love again? Do you love again? Missing you I'm missing you Come to me again Come on baby Let it go Come on baby Make me fine again Love is your real life Love is your real life Make you feel Make you feel Make you feel Make you feel Love again I need you girl Stay here lady I need you girl Save me lady I need you girl Come on baby Come on baby Just to my world Talking to my eyes all alone I need you girl Stay here lady I need you girl Save me lady I need you girl Come on baby Let's go party Time to let it go You are my only you girl Baby Come back With me Come to me again Come on baby Come on baby Let it go Let it go I mean we'll be fine again Love is your real life Love is your real life Love is your real life Make you feel 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 I need you girl Stay here lady I need you girl Save me later I need you girl Baby come on baby Just to my world Talking to my eyes all alone I need you girl Stay here lady I need you girl Save me later I need you girl Come on baby Let's go party Time to let it go Okay guys Itu dia ke delapan warnanya Jadi menurut aku warnanya ini kombinasi Ada warna-warna yang lebih ke nude Ada juga warna yang lebih bold Aku akan jelaskan secara singkat aja Untuk warna-warnanya Supaya kalian tahu bedanya Antara satu dengan yang lain Crayon satin ini Ada tiga warna bold Yaitu Di 501 mereka punya warna yang merah maroon Jadi dia warna merah yang agak coklat Terus 502 warnanya tuh lebih kayak darkberry Jadi dia warna merah Yang bold banget Deep banget Dan ada sedikit keunguannya Dan ini cantik banget sih yang 502 ini Kalau 505 dia ini masih antara bold sama enggak Jadi dia warna merah Tapi ada warna orangenya Jadi dia lebih ke warna merah yang warm Untuk warna 503 dan 508 ini agak mirip warnanya Jadi dia warnanya lebih ke nude peach Cuma yang 508 itu sedikit lebih orange daripada yang 503 Untuk yang warna 504 ini lebih ke nude pink yang MLBB banget Jadi warnanya tuh agak kurang keluar Dan untuk yang 507 warnanya lebih ke nude brown Oke kita lanjut ke teksturnya Waktu diolesin dia ini creamy banget Dia kayak licin gitu waktu diaplikasiin di bibir Tapi tekstur dari lipsticknya sendiri itu dia enggak terlalu creamy Jadi dia enggak gampang gumpal Kalau misalnya kalian pakai berkali-kali Dia juga enggak menghasilkan finish yang tebal di bibir Cuma untuk teksturnya ini dia agak susah di blend Terutama untuk warna-warna nude Jadi ada 5 warna yang dia susah di blend di sini Dan hasilnya itu kayak enggak bisa nempel di bibir Jadi dia kayak agak bolong-bolong gitu Pokoknya kalau kita zoom itu kelihatan banget Itu ada bercak-bercak gitu Jadi dia kayak enggak mau nempel gitu di bibir Makanya ini kayaknya kurang bisa untuk nutupin warna bibir asli kita Terutama yang punya bibir gelap Kayaknya ini kurang oke sih Karena walaupun aku udah oles berkali-kali Dia tuh tetep hasilnya tuh kayak enggak mau nempel gitu Tapi kalau untuk melembabkan Ini cukup melembabkan Dan ini nyaman sih Waktu dipakai Jadi dia enggak kerasa kering Dan ini ringan banget Dia juga enggak lengket Dan untuk wanginya Dia tuh kayak bunga-bungaan Mirip-mirip sama liproduk Madame G yang lainnya lah Tapi wanginya tuh enggak terlalu yang strong banget Jadi kalian tenang aja Untuk pigmentasinya Kalau kalian mau cari yang pigmented Kalian bisa ambil warna 501, 502, atau 505 Yaitu warna boldnya Karena kalau untuk warna yang nude-nya Itu yang tadi aku bilang Dia tuh kayak enggak bisa nutupin warna bibir Walaupun udah dipakai banyak Dia malah hasilnya tuh kayak bercak-bercak gitu Untuk longwear-nya Seperti biasa Untuk lip cream yang finishnya satin Udah pasti dia ini enggak transfer proof Jadi kemungkinan lip cream ini enggak akan tahan lama Terutama untuk yang warnanya nude ya Karena kalau untuk yang warna bold Itu agak sedikit tinggalin tint Jadi mungkin akan lebih awet dibandingkan warna yang lainnya Lanjut ke value for money Jadi di price listnya sih ini Rp26.000 Tapi dia kayak selalu diskon Jadi aku belinya ini di harga Rp17.000 Dengan isi 4 gram per lipsticknya Jadi menurut aku untuk lip cream Madame G ini Udah sangat affordable harganya Cuma kalau kalian tanya ini recommended atau enggak Jujur aja aku agak kecewa sih sama formulanya Kalau misalnya dibandingin sama yang Brilliant Moist kemarin Ini tuh jauh yang Brilliant Moist tuh jauh lebih enak Jauh lebih moisture juga Dan finishnya juga lebih unik daripada yang ini Jadi walaupun harganya tuh cukup murah Kayak Rp17.000 Tapi menurut aku ini kurang worth it untuk dicoba Karena dengan harga Rp17.000 sebenernya Kalian bisa dapet lip product dengan kualitas Yang jauh lebih baik daripada ini Atau kalian bisa nambah sedikit Dan beli yang Brilliant Moist Menurut aku itu juga secara formula Dan secara finishnya jauh lebih baik Daripada si lip crayon ini Tapi kalau kalian penasaran banget Dan pengen nyobain Saran aku kalian ambil yang warna bold aja Yang 501, 502, atau 505 Tapi kalau aku pribadi Aku paling suka yang 502 Menurut aku shade 502 itu adalah formula tersukses Dari 8 shade yang ada disini Dan aku suka banget sama warnanya Warnanya tuh cukup unik Jadi dia cantik banget Bisa bikin gigi keliatan lebih putih juga warnanya Dan untuk yang saat ini aku pake Itu aku pake 505 Aku ombre-in sama 502 Jadi di bagian dalam ini yang 502 Kalian bisa liat sendiri Warnanya tuh cantik banget sih yang 502 ini Oke guys sekian dulu Untuk review dari aku Semoga review ini membantu Dan kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like di bawah Dan juga subscribe ke channel ini Kalau belum Dan jangan lupa juga Untuk nyalain notification bell nya Kalau kalian pengen tau Gimana cara aku dapetin makeup look ini Kalian bisa langsung cus ke instagram aku Karena disana banyak mini makeup tutorial Dan jangan lupa juga untuk di follow ya Kalau kalian ada request Pengen dibikinin review apa Kalian bisa tinggalin komen di bawah Nanti akan aku baca Dan pasti akan aku bales Oke guys That's all Thank you for watching And see you on my next video Bye! 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 Bye!